Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana meninjau persiapan arus mudik lebaran 2024 di terminal Tirtonandi dan stasiun balapan Solo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan semua aspek menyambut arus mudik lebaran tahun ini. Jelang lebaran, Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana meninjau kesiapan jalur mudik. Tujuan pertama adalah terminal bus tipe A Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Didampingi Wali Kota Solo dan Forkopimda Provinsi dan Kota Solo, Penjabat Gubernur Jawa Tengah meninjau fasilitas dan operasional yang dilakukan untuk mendukung pelayanan mulai dari pemeriksaan armada hingga tes kesehatan bagi awak bus. Tujuan kedua dilanjutkan ke stasiun Solo Balapan yang menjadi stasiun besar untuk melayani perjalanan kereta api jarak dekat hingga jarak jauh. Semua kelas kereta mulai dari komuter, kelas ekonomi hingga kelas tertinggi disiapkan untuk melayani masyarakat. Nana Sujana ingin memastikan semua aspek siap sehingga arus mudik lebaran tahun ini bisa berjalan lancar tanpa ada gangguan. Di stasiun Solo Balapan, Penjabat Gubernur Jawa Tengah juga berinteraksi dengan calon penumpang. Calon penumpang diberi bingkisan sebagai bekal untuk ke kampung halaman. Secara keseluruhan ya, secara keseluruhan hasil pemantauan bahwa kesiapan tadi baik petugas, kami pun memberikan apa namanya tadi bantuan, bantuan hari raya lah ya dari Kemprop, terutama dari Basnas kepada memang para petugas yang memang membutuhkan. Jadi petugas sudah siap dan kami percaya bahwa stasiun kereta api ini siap untuk menerima dan memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik yang berasal dari Solo Raya dan sekitarnya. Selain meninjau kesiapan mudik lebaran, Penjabat Gubernur Jawa Tengah juga memberikan bingkisan kepada petugas yang tetap bertugas siap menerima pemudik yang dapat menggerakkan roda perekonomian Jawa Tengah. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah